Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan berbahagia ini, saya Dr. Mirna Muin dari Klinik Alena akan membahas cara mengatasi pigmentasi kulit di wajah Untuk lebih lengkapnya, simak videonya sampai habis ya Ya karena pada usia 40 tahun telah terjadi proses degeneratif atau penuaan yang akan menyebabkan perubahan hormonal yang menjadi salah satu penyebab pigmentasi kulit pada wajah Untuk penyebab pigmentasi kulit pada wajah dapat dibagi menjadi dua faktor yang pertama, faktor intrinsik misalnya genetik, hormon, autoimun, maupun penyakit kemudian ada pun faktor ekstrinsik bisa didapatkan pada sinar matahari atau sinar UV kemudian kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain Di bagian wajah, misalnya di dahi, di hidung, di pipi namun bisa juga muncul di bagian tangan atau kaki tergantung daerah mana yang terpapar sinar matahari Prosedur medis yang dapat dilakukan untuk mengatasi pigmentasi kulit pada wajah bisa laser, bisa skin booster namun keduanya bisa dilakukan secara bersamaan Jadi pigmentasi pada wajah dia tergantung penyebabnya apakah dia intrinsik atau ekstrinsik jadi kalau penyebabnya intrinsik dia mungkin agak sulit untuk dihilangkan secara permanen karena dia berasal dari dalam misalnya genetik atau hormonal tetapi untuk yang ekstrinsik dia juga saya tidak bilang dia mudah untuk dia bisa untuk dihilangkan tapi mungkin bisa kita kontrol dengan penggunaan sunscreen yang rajin misalnya di retouch tiap 5 jam atau maksimal 8 jam untuk SPF yang 50 kemudian bisa kita dengan gaya hidup yang lebih baik lagi lebih sehat untuk hasil treatment dapat terlihat dari hari ketiga sampai satu minggu tapi untuk yang maksimalnya bisa dilihat dalam dua minggu pigmentasi kulit pada wajah bisa kembali jika kita tidak rutin menggunakan sunscreen kemudian jika kita menggunakan krim-krim yang tidak cocok untuk wajah untuk menjaga kulit agar tidak terjadi pigmentasi kulit pada wajah kita dapat menggunakan sunscreen secara teratur misalnya kita dapat replay atau retouch kembali misalnya dalam 5 jam atau maksimal 8 jam untuk SPF 50 kemudian kita bisa menggunakan skincare rutin kemudian menggunakan krim-krim yang cocok untuk wajah kemudian dengan mengkonsumsi juga makan makanan yang sehat yang mengandung banyak antioksidan dan vitamin C selain penggunaan sunscreen kita juga bisa dapat mengkonsumsi makanan yang baik untuk kulit yang mengandung banyak antioksidan vitamin C asam folat kemudian sayur-sayuran hijau alpukat jeruk kemudian jika sering mengkonsumsi alkohol atau nikotin sebaiknya kita kurangi kemudian harus rutin berolahraga kemudian kita hindari makeup-makeup yang mengandung banyak parfum sebaiknya konsultasi ke dokter pada saat baru muncul freakless atau muncul flag-flag hitam yang masih sedikit sebaiknya kita konsul secara cepat agar dia tidak menjadi lebih banyak dan lebih tebal mau tahu proses treatment pigmentasi kulit yuk ikuti sesi treatment di klinik Alena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati demikian pembahasan saya mengenai cara mengatasi pigmentasi kulit pada wajah semoga bermanfaat jangan lupa tonton terus video-video di channel youtube secan Indonesia saya dokter Mirna dari klinik Alena pamit undur diri dan sampai jumpa selamat menikmati